Kita akan beralih ke Sumatera, tempatnya di Muarajambi, ada Heru. Selamat pagi Heru, bagaimana dengan dampak banjir di Muarajambi pada saat ini? Ya, di rumah dan alkan dari saat yang saya sampaikan dari wilayah Kabupaten Muarajambi, bahwasannya banjir pada saat ini masih dalam kondisi tinggi di wilayah Kabupaten Muarajambi, seperti yang ada di wilayah desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Seterman, Kabupaten Muarajambi, karena banjir yang ada di wilayah ini menerjang keipat kalinya hingga tiga bulan terakhir. Dan pada saat ini ratusan rumah warga yang ada di wilayah Kecamatan Seterman, Kabupaten Muarajambi, saat ini masih dalam kondisi terendam banjir. Dan tidak hanya itu, bahwasannya banjir di Kabupaten Muarajambi juga membuat akses jalan menjadi terputus, dan juga lahan pertanian serta perkebunan milik warga masyarakat di wilayah Kabupaten Muarajambi ini terendam banjir. Dari jumlah data wilayah persawahan milik warga yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Seterman misalnya, salah satu wilayah yang terdampak banjir saat ini, terdapat sekitar 110 hektare lahan pertanian atau persawahan milik warga ini, nyaris tidak bisa ditanami, dan dengan adanya ini tentu warga masyarakat terancam secara ekonomi, dan banjir yang keempat kalinya ini juga membuat sekitar 386 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 1 meter hingga 1 meter setengah. Kemudian, Gema, dapat saya sampaikan juga bahwa di desa Pulau Kayu Aro, ini merupakan salah satu desa yang paling terdampak. Sekali lagi, bahwa warga masyarakat pada saat ini, ungan untuk mengungsi sampai saat ini, dikarenakan mereka masih bertahan di rumah-rumah mereka, namun demikian, dikarenakan saat ini kondisi air banjir masih diperiksi, akan naik kembali hingga Jumat sore kemarin, maka mereka akan menunggu jika air yang ada atau yang merendam rumah warga di wilayah Ketamatan Sekernan, Kabupaten Borocabi ini akan semakin tinggi terus, maka mereka akan mau diungsikan ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh pihak desa Pulau Kayu Aro, dan juga pemerintah sempat ke tempat. Ya, Heru dari papanan Anda, banjir ini memutus transportasi jalur di sana, dan juga area pesawahan warga. Anda sempat memantau bagaimana reaksi petani terhadap banjir ini? Ya, dalam saat ini, memang dalam kondisi persawahan serta perkebunan milik masyarakat, memang dalam kondisi terendam banjir, seperti perkebunan kelapa sawit, misalnya pada saat ini di wilayah desa Pulau Kayu Aro juga warga tidak bisa memanen, dikarenakan ketinggian air mencapai 1 meter. Sementara itu di areal persawahan milik warga yang menjadi urat nadi daripada perekonomian warga desa Pulau Kayu Aro, pada saat ini mencapai 1 meter setengah di tengah kesamahan. Sehingga dengan datangnya air secara tiba-tiba kembali, yang keempat kalinya pada Jumat kemarin membuat warga kebingungan. Dikarenakan pada saat ini kondisi air terus meninggi, karena meluapnya sungai Batanghari, dan juga diakibatkan karena impas dari banjir kiriman dari wilayah hulu di Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Tempo, dan juga Kabupaten Bungo. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!